Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, selamat datang kembali di channel Gudawan Stories dan berjumpa lagi pada pertemuan kali ini. Di sini kita akan membahas ke pembahasan yang sama, yaitu pembahasan soal pedagogik umum dan PCK, Pedagogical Content Knowledge, persiapan tes PPG, pembahasan TO Intensif hari ketiga bagian pertama. Oke, langsung saja seperti apa, kita mulai untuk pembahasan soal yang pertama. Ketika guru mendapat kesempatan tugas belajar, maka harus disikapi dengan senang hati, karena pasti akan membawa manfaat. Berdasarkan dengan hal tersebut, yang meski dipikirkan guru terkait dengan kepentingan siswa adalah Apakah pengembangan ilmu pengetahuan dan layanan belajar siswa secara maksimal? B. Memberi contoh kepada siswa untuk tekun belajar dan belajar tanpa batas usia C. Tekun belajar dan selesai tepat waktu karena memperoleh biasa badan negara D. Memanfaatkan tugas belajar karena tidak perlu lagi datang ke tempat kerja E. Memberikan imbas bagi kemajuan sekolah dan teman sejauh dalam belajar Nah, ini kasusnya guru mendapat kesempatan untuk belajar lagi Seperti itu. Lalu apa sih kaitannya dengan kepentingan siswa? Nah, disini berarti kita harus mencari kira-kira yang mengarah kepada kepentingan siswa itu yang mana Nah, sangat tidak sekali disini ya jawabannya adalah yang A Jadi, ketika guru mendapatkan tugas belajar lagi Nah, tugas belajar ini jika dikaitkan dengan kepentingan siswa Otomatis akan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan layanan belajar secara maksimal untuk siswa Nah, kalau dikaitkan dengan kepentingan guru seperti apa? Kalau kepentingan guru tentunya tugas belajar ini akan menambah nilai profesionalisme Dan menambah kemampuan dalam mengajar seperti itu Oke, kita ke soal selanjutnya Ada seorang siswa dalam pembelajaran sering kurang memperhatikan Namun, prestasi yang didapat tidak kalah dengan lain-lainnya Hal yang perlu disampaikan guru kepada siswa tersebut adalah A. Tindakan yang gaduh akan mengganggu siswa-siswa yang lain yang sungguh-sungguh belajar B. Prestasi akan lebih baik jika mau sungguh-sungguh memperhatikan pelajaran yang disampaikan guru C. Siswa yang kemampuan kurang perlu memperhatikan pelajaran tanpa ada gangguan dari siswa lain D. Satu siswa dengan siswa yang lain perlu saling menghargai dan mengikuti pembelajaran di kelas E. Setiap siswa tanpa kecuali harus sungguh-sungguh memperhatikan pelajaran yang disampaikan guru Nah, disini ya Nah, disini ada siswa yang kurang memperhatikan Tetapi dia itu ternyata prestasinya itu cukup baik gitu ya Jadi, kira-kira apa sih yang perlu disampaikan guru kepada siswa tersebut gitu ya Nah, maka jawabannya disini yang tepat adalah yang B Prestasi akan lebih baik jika mau sungguh-sungguh memperhatikan pelajaran yang disampaikan oleh guru Karena, apa sih ilmu tanpa menghargai gitu ya Jadi, kita harus mengajarkan cara-cara menghargai orang lain gitu Oke, soal selanjutnya Pesta didik yang lambat belajar perlu waktu lebih lama untuk mempelajari materi yang sama Yang juga dipelajari oleh teman-temannya Mereka akan berhasil belajar jika kompetensi awal terdiagnosis secara benar Dan belajar dengan metode dan materi yang berurutan Mulai dari kompetensi awal mereka Di antara langkah-langkah berikut Langkah manakah yang perlu dilakukan oleh seorang guru setelah melakukan penelian otentik? Apakah A. Mempelajari biodata setiap siswa untuk diketahui yang terbelakangnya Sebagai acuan dalam menyusun rencana pelajaran selanjutnya? B. Membuat unik soal tes yang bermacam-macam sesuai dengan tingkat kemampuan siswa? C. Melakukan pre-test dengan soal yang valid dan reliable Sehingga diketahui kemampuan awal setiap siswa? D. Melakukan survei yang cermat terhadap kemampuan antara belakang siswa sebagai bahan apersepsi? E. Memulai pembelajaran berikutnya dengan mempertimbangkan kemampuan sebelumnya? Jadi kira-kira apa sih yang dilakukan? Jika ternyata ada pesa didik yang lambat belajar Ada pesa didik yang berbeda dengan teman-teman lainnya Nah setelah terdiagnosis dengan benar Maka tentunya yang dilakukan adalah membuat unit soal tes yang bermacam-macam sesuai dengan tingkat kemampuan siswa Seperti itu Lanjut Di sini ditanyakan adalah kompetensi pedagogik Di mana di sini menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran Nah di sini ada kompetensi pedagogik itu ada tujuh ya Nah maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah Yang B yaitu penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran Ini ya Oke lanjut Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus Dan balasan dari siswa atau respon yang dapat diamati Semakin sering hubungan antara rangsangan dan balasan terjadi Maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya Teori belajar yang dimaksud adalah Apakah Nah kata kuncian di sini adalah adanya stimulus dan juga adanya respon Kalau ada rangsangan atau stimulus dan juga respon berarti ini ciri-ciri dari teori belajar behaviorisme Itu ya teman-teman ya Kalau ada stimulus dan respon ini berarti ciri-ciri teori belajar behaviorisme Selain itu Ciri-ciri yang lainnya adalah Teori behaviorisme adalah teori yang fokus pada hasil Tanpa memperhatikan proses Yang penting nilainya bagus Itu teori behaviorisme Kalau teori yang kognitif ini Ini fokusnya pada proses Jadi yang dinilai adalah prosesnya Bagaimana siswa bisa praktek dengan baik Bagaimana siswa bisa fokus praktek dengan baik Contohnya pada pembelajar di SMK ya Bagaimana dia bisa menjahit Bagaimana dia bisa membuat kue Merakit motor Merakit komputer Seperti itu Jadi ini fokusnya pada proses Kalau yang humanistik ini Ini fokus pada kepribadian anak Jadi Difokuskan pada karakteristik kepribadian anak-anak tersebut Gitu ya Sedangkan gedang Konstruktivisme Ini murid membangun pengetahuannya secara mandiri Jadi kalau ia Ada kemauan dari dalam diri sendiri Otomatis dia akan senang melakukan aktivitas belajarnya Lalu yang terakhir adalah Cyberkinetik Nah, cybernetik ini adalah Teori belajar yang menggunakan teknologi Sebagai bahan untuk belajar Seperti itu Nih, jadi Seperti ini Ini ada teori-teori belajar ya teman-teman Oke, selanjutnya Terdapat KD Menerapkan konsep pengukuran berbagai besar Dengan menggunakan satuan standar atau baku Dalam kehidupan sehari-hari Banyak cara untuk mengukur panjang suatu benda Seperti menggunakan ukuran langkah, depa, dan meter Di antara pilihan berikut Yang merupakan indikator pencapaian kompetensi berpikir tingkat tinggi adalah A. Menganalisis kesalahan yang mungkin terjadi dari hasil pengukuran panjang B. Menjelaskan perbedaan ketepatan mengukur panjang suatu benda Dengan alat ukur standar dan alat ukur tidak standar C. Menjelaskan pentingnya menggunakan alat ukur standar dalam mengukuran D. Menjabarkan cara menggunakan penggaris untuk mengukur panjang benda E. Menyebutkan jenis-jenis alat ukur standar, besaran, dan satuan panjang Nah, kita perlu memperhatikan KD-nya ya teman-teman Karena disini adalah menerapkan Berarti kalau menerapkan ini nanti jawabannya adalah menjabarkan Karena menerapkan ini termasuk dalam C3 Nah, salah satu kata kerja dalam C3 ini adalah menjabarkan Seperti itu Lalu bagaimana dengan pilihan yang lain? Kalau yang lain ini, yang A Yang A ini menganalisis Berarti yang menganalisis ini maksudnya C4 Lalu yang B menjelaskan Menjelaskan ini maksudnya C2 Lalu yang C juga menjelaskan maksudnya C2 Lalu yang E menyebutkan berarti maksudnya C1 Seperti itu Karena yang ditanyakan adalah menerapkan Otomatis kata kerjanya adalah menjabarkan Sesuai dengan C3 Bu Ana mendapat bahwa siswa-siswanya memiliki gaya belajar kinestetik badani atau badi kinestetik Bu Ana hendak melakukan pembelajaran tekanan pada zat Pembelajarannya sesuai adalah A. Meminta siswa membaca materi tekanan zat dan menggarisbawahi kata-kata penting B. Menugasi siswa secara berkelompok Untuk melusuri internet tentang efek ketinggian tekanan udara rendah terhadap prestasi atlet C. Menunjukkan kenjala tekanan Mendiskusikan konsep tekanan dan berlatih soal tekanan pada zat D. Meminta siswa menyelidiki pengaruh luas permukaan benda terhadap kedalaman jejaknya Bila ditaruh di atas plastisin E. Memfasilitasi kenyamanan belajar tekanan zat Dengan memperdengarkan musik dengan volume yang tidak terlalu keras Nah, kira-kira apa nih? Di sini tipe gayanya Situasi-situanya ini Gaya belajarnya kinestetik gitu ya Nah, di sini ada 3 gaya belajar Ada gaya visual, auditory, sama kinestetik Nah, kalau visual ini berarti dengan gambar-gambar Dengan dia melihat, membaca Itu visual Kalau yang auditory itu mendengarkan Kalau yang kinestetik itu lebih kegerak Atau yang suka dengan praktek-praktek atau gerak langsung Nah, kita analisis pilihan gandanya Yang A. Meminta membaca Berarti kalau dia membaca otomatis ini maksudnya yang visual Kalau ini yang B. Menelusuri internet Berarti kan melihat juga gitu ya Jadi ini cukup juga visual Kalau yang ini Yang C. Menunjukkan gejala tekanan Mendiskusikan dan berlatih soal Ini juga tipe-tipe visual ya teman-teman ya Nah, ini berlatih soal juga Kalau yang D. Meminta sisamnya Pendidiki pengaruh luas permukaan benda terhadap ke dalam Menjejakannya bila dikaruh di atas plastisin Berarti ini praktek langsung Ini bergerak nih Jawabannya berarti yang D ini Kalau yang E. Yang ini mendengarkan musik ya Berarti di sini tipe auditory Jadi jawabannya yang tepat untuk soal ini adalah yang D Langsung praktek dengan menggunakan plastisin Yang termasuk kompetensi profesional yang harus dimiliki oleh guru adalah Nah, ini kita kira apa nih teman-teman Jadi ada kompetensi profesional yang harus dimiliki oleh guru Berarti kalau profesional ini berkaitan dengan bidang studi atau mata pelajaran Kalau yang A. Kita lihat Berkomunikasi dengan komunitas sendiri Nah, berarti komunikasi Berarti ini kemampuan sosial Lalu yang B. Bersikap inklusif, objektif, dan tidak diskriminasi Terhadap jenis kelamin, agama, ras Baik dari latar belakang, dan status, kondisi sosial, ekonomi Berarti ini juga termasuk sosial Karena hubungannya dengan orang-orang lain, dengan banyak orang Kemudian menunjukkan etos kerja Tanggung jawab yang tinggi Nah, berarti ini kepribadian Karena rasa percaya diri, bangga, jadi guru Ini kepribadian Kalau yang D. Menguasai standar kompetensi dan standar Dan kompetensi dasar mata pelajaran suatu bidang Nah, ini jawabannya yang profesional Berarti jawabannya yang D, teman-teman Karena berkaitan dengan bidang studi atau mata pelajarannya Kalau yang E. Menyujung tinggi kode etos etik profesi guru Berarti di sini juga kepribadian Berarti jawabannya yang D Oke, pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar Dapat membangkitkan minat dan keinginan yang baru Membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar Berikut ini merupakan faktor-faktor yang harus diperhatikan Dalam memilih atau menentukan media pembelajaran IPS Kecuali Apakah A. Tingkat kesulitan materi pelajaran B. Sistem penelan yang digunakan C. Tingkat usia dan kematangan siswa D. Tujuan kebelajaran yang akan dicapai Atau K. E. Ketersediaan media dan biaya Nah, di sini faktor yang harus diperhatikan dalam memilih media Nah, kira-kira apa ya? Di sini ada kecuali Nah, di sini faktor dan kriteria dalam memilih media itu ada Faktor tujuan, faktor efektivitas, faktor kemampuan guru dan siswa Faktor fleksibilitas, faktor kesediaan media, kesetuaan manfaat dan biaya Kualitas dan teknik, objektivitas, program pengajaran dan sasaran program Nah, berarti di sini jawabannya adalah Yang B. Kecuali Kecuali yang tidak ada di sini itu yang B. Sistem penilaian yang digunakan Ya, teman-teman ya Oke, lanjut Ibu Yulia menghadapi peserta didik yang sering terlambat masuk pelajaran IPS Setelah pembelajaran, Ibu Yulia ingin mengingatkan secara pribadi kepada peserta didik tersebut Teguran yang bersifat mendidik berikut dapat dilakukan A. Terima kasih untuk tidak terlambat berikutnya ya, Mas B. Sesuai kesepakatan, terlambat ditolaknya sedua kali dalam satu semester C. Apakah rumahmu sangat jauh sehingga harus terlambat D. Hasil belajarmu pasti akan lebih baik apabila datang tepat waktu E. Bukankah jam pelajaran kita dimulai pukul 7 Nah, di sini kira-kira teguran yang sifatnya mendidik itu yang mana, teman-teman Ya, jawabannya ini yang D. Hasil belajarmu pasti akan lebih baik apabila datang selalu tepat waktu Oke, terima kasih sudah nonton Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini Kita, apabila banyak kekurangannya, mohon maaf Terima kasih yang sudah join juga Bagi yang mau bertanya-tanya, boleh ditanyakan di kolom komentar Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya Terima kasih, cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh